Halo guys, halo apa kabar semuanya nih ya ketemu lagi dengan channel youtube saya jarhe tv kali ini saya mau bikin tutorial tentang motor mokok guys ya jadi saya punya motor n-mac nggak dibagi tiba-tiba di starter nggak bisa ya nah bagaimana ngatasinya ikuti video ini guys ya jadi buat pemirsa kalau punya motor n-mac tiba-tiba mokok jangan langsung bawa ke bengkel guys ya lihat tutorial saya dulu nih mudah-mudahan bermanfaat guys ya dan ingat jangan lupa like dan subscribe-nya guys ke channel saya ini supaya channel saya berkembang terus dan bermanfaat buat umat manusia Terima kasih ini guys ya ceritanya saya mau keluar rumah tapi tiba-tiba motor saya itu nggak bisa di starter nih guys ya ini motor n-mac tahun 2018 saya pencet-pencet nggak bisa oke terus yang kepikiran pertama masa itu adalah kepengen ngecek si keringnya guys ya nah kemudian saya cari-cari si keringnya ini ya adanya itu ternyata adanya di bagasi guys ya nah ini motor saya n-mac nah saya buka dulu bagasinya jadi para pemirsa kalau punya motor n-mac jangan buru-buru dibawa ke bengkel kalau di starter nggak bisa ternyata guys ya Coba dicek dulu si keringnya ya Nah pertama buka dulu joknya nah terus siapkan obeng kembang guys ya obeng plus buka tuh di ujung cok itu ada baut dua dibuka aja pakai obeng plus nah tutupnya diangkat ya kemudian ya dilihat disitu nah disitu ada ada aki terus ada si kering guys ya yang pertama yang cek itu sih keringnya dulu guys ya nah dibuka ada soketnya disitu ya setelah dibuka soketnya ya Nah itu dibuka bisa tuh nah itu sudah kelihatan si keringnya guys ya Nah itu sudah kelihatan si keringnya ada warna merah dan dan ada warna biru guys ya itu yang warna merah dan warna biru sebelah sini nih itu adalah cadangannya guys nah ini ya coba dicek satu-satu ya yang paling ujung sono Apakah ada yang bakar di copot guys ya susah nih kalau pakai tangan nih guys ya jadi pakai tangan aja kalau susah karena terlalu apa namanya kenceng sekali tuh masih suka susah banget kan ya jadi dari itu susah gitu loh harus pakai tang nah ini siapkan tang terus digoyang-goyangin perlahan sambil ditarik ke atas ya nah ini seperti ini ya jadi kalau putus putus di dalamnya itu kelihatan hitam ya nah ini cadangannya nih yang ini congel aja nih pakai obeng minus ini cadangannya ya nah ini ada nomornya jadi harus yang sama guys kelihatannya tuh harus sama kelihatannya itu yang kering isi kering pertama itu putus guys ya jadi tinggal saya tuker aja dengan cadangannya coba kita coba apakah bisa nyala coba kita stater apakah nyala ternyata cuman masalah sih kering ya mantap guys ya buat pemirsa yang motor n-max nya tiba-tiba nggak bisa di stater coba di cek juga kayak saya nih guys ya siapa tahu si keringnya mantap guys ya kita tutup lagi seperti semula jadi buat pemirsa yang punya n-max ini harus punya cadangan si kering guys ya karena motor ini kan nggak ada selahnya guys jadi harus punya cadangan si kering paling nggak ya ya lumayan lah ada tiga biji empat biji lah guys ya sehingga kalau tiba-tiba di jalan mati bisa dicek si keringnya kita buat lagi dengan openg plus terima kasih guys ya sudah selesai terima kasih terima kasih